ke channel youtube waaah pusu wow apa itu hai sahabat jam vlog kembali lagi sama gue Antony Samputra jadi ini hari kedua kita di Tulung Agung tempatnya di dinas perikanan Tulung Agung jadi ini masih proses penjurian masih belum bisa masuk jadi nanti mungkin habis penjurian udah baru tau ikan-ikan siapa-siapa aja yang menang udah besok menurut beritanya malam ini langsung ada pembagian piala jadi besok tinggal fish out di hari minggu nah ini salah satu karyanya dari Limas Fiberindo ini dari fiber loh ikan-ikanannya kemarin itu sempet arowana dari Limas Fiberindo juga udah sempet dibuat ini sekarang koki nanti gue minta buat gue kali ya sama om Dani Limas oke kita tunggu hasil penjurian seperti apa apakah kakak menang karena dia udah dapet satu semua bawa satu gak menang gak ada lagi sadangan-sadangan kita ya kan jadi kita cuma bawa satu ini apakah mendapatkan sesuatu kita bawa pulang karena penjalanan hampir 15 jam sub indo by broth3rmax sabat jam vlog berikutnya bagus om bagus ya bagus ya ya ketat ya pesaingannya nah sampai jam vlog jadi udah jam berapa nih mau jam 6 ya setengah 6 setengah 6 jadi karena tadi kita udah izin habis itu kita boleh ikut ngeliput proses penjurian katanya ada debat-debat pasti ya untuk pemilihan 1, 2, 3, 4, 5 karena memang sudah diizinkan jadi nanti kita mau lihat proses perdebatan tapi di luar juri tidak boleh ikut debat kan gak boleh kita hanya bisa lihat dari jauh iya dari deket lah deket bisa deket boleh iya boleh kita gue atur asik enak banget kalau beda 1 poin kita voting bulpen dong panitia bulpen oke kalau yang mau doang boleh dikasihkan sini aku perlu dikasih tiga tujuh puluh tiga nah ini satu lah ini 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 tiga tujuh puluh tiga tujuh puluh jadi tiga tujuh puluh juara dua tiga tujuh enam juara tiga oke ya siap siap tulis 24 poin tiga lapan satu 24 poin tiga lapan tujuh dua puluh 3 dikocok lagi 36 terus jadi tiga tocek lagi wah ayo berarti 384 383 387 pulih 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 ini buat juara 4 teman-teman, dia udah dimantar ya 3.8.5 buat juara 5 nya ya, udah 3.8.3, let's kill 1 lagi 3.8.3 3.8.3 3.8.3 2.8.3 3.8.3, juara 3 selamat jam vlog, penjuriannya tadi udah selesai tapi menurut gue ini penjurian kali ini keren banget kita bisa kasiin jadi semua nomor urut-nomor urut yang nempel ataupun kurang lebih seimbang satu sama lain dari juri tidak saling mempengaruhi tulis di kartas, jadi tidak ada yang ikut-ikutan, tidak ada yang tergiring opini dan segala macem dikumpulin kepada ketua jurinya keren-keren enak seru juga liat-liat tadi beberapa cuplikan yang tadi udah ditunjukin nah sahabat J-Blog, aku lagi mau cari Om Renza nih mana Om Renza hilang? oke karena beliau mendapatkan Grand Champion dan beberapa Champion di kelasnya masing-masing mantep nih tapi gak ada, belum ketemu kita nah ini kita tunggu ketemu Om Renza dulu ya, kita cari-cari dulu ya nah tapi sebelumnya, ini merupakan jelasan yang keren Ulung Agon Goldfish Competition total aquariumnya di atas 500 aquarium dengan penjurian yang sangat luar biasa, keren top deh habis ini kita cari Om Renza dulu kita coba tanya-tanya dia kita coba tanya-tanya dia musik nah sahabat jam vlog jadi tadi kita keluar makan sebentar pas habis penjurian ternyata balik-balik sudah kosong gak tepat ya kita mau lihat hasil penjurian kosong cahe arenanya udah kosong udah diwakilkan hampir lain-lain diambil cuman kita dari jauh sudah monitor yang mana-mana aja dapet juara nah ini dia si barong nampaknya dia bisa naik hitam lagi nih sesuai yang diinginkan oleh om Renza om Renza pengen banget si barong ini jadi warna hitam kalo aku pribadi pengen jadi warna merah kan selera orang beda-beda ya hehehehe tapi ya sudah gak apa-apa terus dia mau kemana kalo ini kan lebih ke arah pelet dari kualiti goldfish nya kan cuman tinggal di setel-setel aja nah ikan ini si barong tadinya kita masukkan di kelas junior tapi ternyata sama disini oversize kelas junior nya itu hanya 15,5 cm kemudian si barong ini di 16,1 cm jadi ditanya kan mau di didis atau di fight ya kalo udah bau jauh-jauh gak di fight ya kan mental fighter ini tapi begitu memutuskan naik kelas sih karena memang gak disini jadi kita gak compare sama ikan lain hehehehe jadi akhirnya kita naikkan ke kelas senior naik ke kelas senior hanya dapet jual 4 tapi kemarin di IG OC yang online juara 5 sih jadi ada peningkatan 1 cuman ini kalo di kelas senior ini masih muda banget lawannya semua udah matang jualannya udah apa lawannya kayak gini-gini semua bro udah dengar segini ya tuh nah tuh lawannya begini-begini nah jadi quality goldfish mendapatkan juara umum Hana mendapatkan 4 champion sekaligus ini dia ini punya quality ini punya quality ngeri banget 1 2 iya kan tuh ini grand champion winnernya katanya sepanjang sejarah super jumbo yang size-nya besar dikategorikan paling besar sepanjang sejarah habis itu shot tail seperti ini oke sekarang kita liat dulu seberapa banyak piala quality goldfish kita liat ini tuh pialanya cuma 1-3 grand champion champion-champion di setiap kelas juara 4 sama juara 5 tuh besok baru dapet plakatnya wih banyak juga ya gua merasakan dulu jadi om renza di belakang banyak piala ya lah ya belum dapet sombongnya udah dapet belum? iya dapet iya kan? oke nah ini dia prestasi pencapaian dari quality goldfish ini baru 1-3 sama champion ya om? iya masih ada juara 4 sama juara 5 nya banyak disana iya mantap mantap sampai bisa dapet juara umum juara umum itu maksudnya gimana nih om? kalau juara umum itu harus champion paling banyak oke suara 1 sama juara 2 nah untuk perolehan poin-poinnya itu ya? iya pengumpulan poin terbanyak nah ini prestasi tertinggi quality goldfish atau pernah ada yang lebih dari ini? selama berkompetisi kalau champion paling banyak oh champion paling banyak kali ini semua hampir semua champion ya? cuma 1 champion yang lewat ya? kalau jumbo gua gak kena kutu-kutu gak ya dapet jumbo champion ya segala sesuatu bisa terjadi lah ya di arena kontes tapi setidaknya ini udah sebuah prestasi yang menawan 71 poin 71 poin grooming 5 hari persiapan grooming 5 hari ini dia mantap 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 dengan champion-champion yang sekarang ini gimana menurut om renza? fair mantap ya keren sih aku juga lihat tadi cara penjuriannya keren banget tidak saling mempengaruhi satu sama lain ya tulis masing-masing di kertas mantap dengan 500 piala eh 500 aquarium ya oh dari pagi sampai tadi jam 7-8 baru selesai ini kalau saya bilang ini komposisi yang saya ikutin paling berat kenapa gitu? karena semua ikan terbaik Jakarta ada di sini tulung agung juga? tulung agung juga salah tulung agung keluar rumah udah pasti turunin yang terbaiknya oke, karena salah satu pencetak goatfish ya ada di tulung agung tulung agung itu bampongnya Thailand bampong itu maksudnya gimana sih? Thailand itu ada Bangkok 2 jam kemudian ke Bampong lalu yang lu tahu itu apa? tuh, ca-cu-ca-cu-ca-cu ca-tu-cak ehh ca-tu-cak ehh itu pasang oh itu pasang panik itu semua ada di bampong karena air bampong itu bagus banget tiba2 ah disini kayak bampongnya ini kayak bampong oh oke tapi rasairnya aneh rasairnya aneh? lalu besok ku coba kok dicompok? rasanya langsung buang tapi ini keren, keren, keren bisa tidur malam ini? bisa lah kan tidur malam siap, siap, siap nah jadi gitu temen-temen, kalau temen-temen mau lihat proses, jadi tuh pas mau dibawa ke kontes itu ada proses yang harus dipersiapkan pada saat pulang dari kontes itu ada hal yang harus dipersiapkan juga dari ikan-ikan setelah kontes jadi kalau temen-temen mau lihat tahapan demi tahapannya detail demi detailnya supaya bisa melanjutkan grooming kan takutnya begitu selesai kontes, pas melanjut grooming gagal, tiba-tiba mati karena kalau ikut kontes itu 50% mati, 50% hidup oke kita nggak tahu detailnya jorok atau nggak, pertama itu yang kedua, kebanyakan kalau pulang DTA itu bisa kena event misu karena perbedaan itu itu yang jauh drastis oke kalau saya pulang DTA, saya semua pakai vipopalaksin pk dan formalin oh iya, nanti itu semua tahapannya akan temen-temen lihat di channelnya Om Renza jadi nanti si barong ikanku juga nanti akan dititip di tempat Om Renza untuk pemulihan sembari kontes online lagi ya nanti Om Renza yang acurkan, oke jadi kalau temen-temen mau lihat detailnya segala macam bisa langsung ke channel Youtube nah, jadi gitu temen-temen aduh kaget temen-temen kalau mau tahu lebih detail cara-cara dan step-by-stepnya bisa langsung ke channel Youtube di Om Renza di quality goldfish channelnya abis itu nanti detail segala macam kontak-kontak Om Renza ada di bawah sini, oke jangan lupa tetap dukung kita berdua dengan saya subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tertentu tentang kita oke, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye